selamat menikmati factory racing oke dan kita masih pakai nomor leading 505 dan masih pakai combat black cat dan ini motornya agak beda rasanya ini akselerasinya kayaknya lebih lebih gede gitu ya speednya kayaknya lebih gede tuh jadi agak susah pengareman nih aku ngerasainnya ya jadi jatuh-jatuh dan ini langsung kita gak praktis langsung kita coba untuk kualifikasi dan hasilnya ya kayak gini nih sering jatuh-jatuh gak tau ini nanti endingnya dapet posisi saat nomor berapa ini kalo buat ngelibas circuit lurus oke keren nih bisa to speed maksimal tapi kalo banyak tikungan kayak gini jadi susah nah ini masih ada 3 menit tersisa buat kualifikasi dan berada di aduh ini keluaran lintasan lagi ya kalo dari catatan waktu sementara ini ada di posisi ke 7 nih waktu terbaiknya nomor 7 untuk sementara karena kita belum 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 menyelesaikan satu lap oh ini baru aja satu lap cuma pembalap lainnya kan pembalap lainnya kan belum apa namanya belum kualifikasi juga dan ternyata posisinya merosot terus nih dari tadi posisi berapa 7 udah 13 sekarang dan ini ada Nagi Max Nagi ini juga kayaknya apa waktunya lebih baik juga kemungkinan karena dia bisa nyusul di babak kualifikasi ini ya waduh ini merosot ke posisi berapa nih 19 sekarang ini masih ngelesnya ya ngelesnya masih adaptasi sama motor karena motornya kan baru nih nanti akan kita coba di racenya semoga racenya bisa lebih baik ya untuk posisi finishnya waduh udah di posisi belakang 21 ini nge-remnya susah banget soalnya nih nge-rem berhenti terus awal tarik gas gak bisa langsung dan masih ada 1 menit 13 detik tersisa dan ini untuk lab kedua maju lagi maju 2 posisi sekarang posisi 19 dan di sisa waktu ini kayaknya cuma ngabisin lab ini deh jadi satu-satunya harapan untuk memperbaiki posisi start ada di lab ini jadi harus optimalin speed motor ya oke dan waktu terbaiknya ada di 1 menit 33 detik kemeskian ya ini kita lewat terus tadi terlalu jauh dari waktu terbaik dan kalau ini hasilnya jelek ya udah tetep di posisi 19 berarti start ya oke udah mulai bisa adaptasi nih di putaran ketiga lingkungnya udah lumayan oke dan selesai juga kualifikasi resultnya ini posisi 12 ya ini apa lebih lambat 1 detik 456 detik ini untuk kualifikasi posisi 12 oke nanti jangan lupa untuk saksikan race pertama dan race keduanya ya oke terima kasih